Hai Excellent Generation, kembali lagi di podcast Persekutuan Giswa Malang Youth Center. Nah, aku mau tanya nih, kalian pernah gak sih lihat sebuah ciptaan yang melawan penciptanya? Ya mungkin kayak robot atau alat elektronik itulah yang gak berusaha melawan sang pembuatnya. Mungkin pernah lihat ya di film-film itu? Nah, tapi sewajarnya ciptaan itu dibuat untuk tunduk pada pemiliknya dan tak akan melakukan keinginan sang pencipta, bukan? Yuk, coba kita baca bersama-sama dari Alkitab, dari Kitab Roma 9 ayat 19 sampai 21. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab, siapa yang menentang kehadapnya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang bariuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari kumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, dari bacaan kita tadi, kita belajar ya, kan kayaknya gak mungkin gitu ya, tanah liat itu ngomel-ngomel gitu ke yang pembuatnya. Aku maunya jadi fas, aku maunya jadi piring, aku maunya jadi gelas, gak mungkin kan dia menyuruh pembuatnya dia pengen dibentuk seperti apa, atau mungkin dia ngomel-ngomel ngomong, aku pengennya berwarna ini, aku pengennya ditaruh di sana, di sini, kan gak mungkin. Nah, sama gitu, seperti kita, kita adalah manusia, kita adalah ciptaan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita, sehingga siapalah kita berani melawan Tuhan, sang pencipta kita, kayaknya gak layak banget gitu. Kalau kita ngomel-ngomel ke Tuhan, Tuhan kenapa aku seperti ini, Tuhan kenapa aku lahir di dunia ini, Tuhan kenapa aku tidak hidup di sini, tidak lahir di keluarga sini, kayaknya ya namanya juga manusia, kita pasti pernah ngomel kayak gitu, tapi sepertinya itu kayak gak layak gitu. Kita cuma manusia kecil, kalau dibandingkan semesta yang sebesar ini, ya kita cuma manusia yang berdosa, sedangkan Tuhan mencipta kita, tapi kita mau melawan Dia, kita mau ngatur-ngatur Tuhan gitu. Tuhan itu layak ya, atas ketundukan kita, karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Tuhan itu memiliki wewenang atas seluruh alam semesta, wewenangnya tidak terbatas. Ketundukan pada Tuhan berarti kita mengakui wewenangnya atas dunia ini dan juga atas hidup kita. Nah, dalam melaksanakan wewenangnya, Tuhan itu memilih pemimpin atau pemerintah atau penguasa di dunia ini untuk menjadi wakilnya. Selama kita hidup di bumi ini, kita pun harus tunduk pada Allah dengan cara tunduk pada otoritas di dunia ini, karena itu adalah perintah Tuhan. Roma 13 ayat 1-2 Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, bareng siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dari ayat ini, kita tahu ya, tunduk pada wakil Allah berarti kita harus menghormati mereka, karena ketika kita melawan pemerintah, sesungguhnya yang kita lawan adalah Tuhan, bukan pemerintah itu. Allah sudah menunjukkan otoritas pemerintah yang ada diatas kita ya, agar kita itu bisa hidup lebih baik atau bisa lebih teratur gitu ya, ada yang mengatur gitu dari atas kita, sehingga kita juga tidak melakukan perbuatan jahat. Nah, dari tadi ngomongin otoritas di bumi, otoritas di bumi itu siapa aja sih? Ya, otoritas yang ada di lingkungan kita ya, bisa orang tua, guru, orang yang lebih tua, mentor, pendeta, pemerintahan, presiden, dan lain-lain. Nah, kita tahu ya, banyak sekali otoritas di sekitar kita, tapi gimana sih caranya tunduk, tunduk seperti apa? Apa kita harus nunduk-nunduk gitu ketika ketemu mereka? Nah, 1 Petrus 5, ayat 5-7 Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang ngecokak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Kita mau lihat sedikit-sedikit dari ayat ini ya, belajar bareng-bareng dari ayat ini. Nah, tunduk pada otoritas yang Tuhan pilih itu, artinya Tuhan ingin agar kita merendahkan hati kita, mengosokkan diri, tak apa ada otoritas. Karena di sini Tuhan bilang bahwa Tuhan itu gak suka banget sama orang yang cokak, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, maksudnya rendah hati, maksudnya mengosokkan diri itu maksudnya kita harus ngeblank gitu, kosong, gak usah berpikir apa-apa, bukan gitu ya. Jadi, mengosokkan diri itu artinya kita mau untuk diajar, kita mau untuk diisi, mau diperbaharui lagi, rendah hati. Jadi, ketika ada orang tua atau mungkin guru yang ngobrol, ngomongin kita, nasehatin kita, kita bukan melawan misalnya guru di sekolah, menasehatkan kita sesuatu. Tapi di situ kita merasa, enggak kok aku benar. Nah, kita gak boleh kayak gitu, kita gak boleh merasa benar, merasa bisa melawan guru itu. Ya, mungkin kita benar ya, tapi kita tidak boleh melawan guru itu dan menjadi tinggi hati. Atau mungkin kita malah jadi melawan dengan nada tinggi, atau mungkin kita jadi ngomong yang gak baik kepada guru kita. Nah, kita tetap harus rendah hati. Ya, masih di rumah juga mungkin ketika orang tua kita melakukan kesalahan, kita bukannya malah, apa ya, bukannya kita malah kayak melawan mereka. Atau ketika orang tua kita ngasih tahu yang baik untuk kita, kita melawan mereka, kita merasa kita udah benar. Tapi kita harus rendah hati, mendengarkan mereka, taat. Ya, mungkin ya, gak semua otoritas itu melakukan hal yang baik kepada kita. Ya, mungkin ya, kita berpikir, loh, kalau otoritas itu pilihan Tuhan, kenapa sih kok ada yang jahat melakukan perbuatan buruk atau bahkan menyakiti kita. Mungkin seperti kayak pemerintahan yang korupsi, atau mungkin guru di sekolah yang cara mengajarnya menyakiti kita, atau mungkin orang tua yang menyakiti kita. Kenapa, kenapa mereka tetap harus kita hormati? Kenapa kita harus tetap tunduk pada mereka? Ya, kita tahu ya, bahwa kita itu hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Sehingga, pasti ada aja otoritas kita di lingkungan kita yang hidupnya itu pasti melakukan kejahatan, atau mungkin melakukan perbuatan buruk gitu ya. Tapi, di sini, Tuhan ingin agar kita tetap mau menghormati mereka. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa pelan-pelan gitu, untuk menasihati mereka, tapi harus dengan hormat. Jadi, bukan dengan kita merasa bisa melawan mereka gitu. Dan, di sini, Tuhan juga menjanjikan sesuatu loh. Ketika kita mau terus taat, kita mau setia, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Jadi, bukan kita tidak boleh meninggikan diri sendiri, karena Tuhanlah yang akan meninggikan diri kita. Dan, di sini, janji Tuhan sekali lagi di 1 Petrus 5 ayat 7 adalah Tuhan akan selalu memelihara kita. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Mungkin banyak hal yang terjadi di sekitar kita, atau mungkin kita sedang down karena otoritas pemimpin-pemimpin kita, atau kita direndahkan orang terus. Kita tetap harus yakin, setia, dan tetap tunduk pada Tuhan, karena di situ Tuhan akan terus memelihara kita. Memang ya, rasanya itu susah banget untuk tunduk. Karena ketika kita tunduk, itu berarti kita harus melepaskan ego kita gitu. Kita harus merendahkan hati. Kita harus kayak oke mendengarkan orang itu. Padahal sebenarnya kita kayak kesel gitu sama orang itu. Atau mungkin orang itu nyebelit, otoritas itu nyebelit gitu ya. Tapi di sini Tuhan mau ngajarin kita, agar kita bisa lebih lembut, umur, rendah hati, dan taat. Bisa kita pelan-pelan belajar, semakin tunduk pada otoritas di dunia ini, dan juga semakin tunduk pada Tuhan. Yang kita bisa belajar bersama-sama ya, dari Yesus ya, Yesus Kristus ya, mau taat sampai mati. Sebenarnya Yesus bisa aja gitu, minta pada Bapak untuk tidak disalibkan, atau memanggil malaikat untuk menyelamatkannya saat penyaliban. Tapi, di sini Yesus mau taat, mau tunduk pada rejana Bapak, sehingga Yesus bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kiranya Tuhan terus memibik dan melembutkan hati kita untuk tetap tunduk padanya, dan tunduk kepada otoritas yang ada di leguan kita. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. God bless you!